Halo semua, kembali lagi di channel Bian Tutorial, sahabat youtuber pemula Teman-teman, kali ini saya mendapat pertanyaan dari komentar mengenai Apakah monet dulu, cara terbaik itu apakah langsung monet dulu nanti kita kejar jam tayang dan sambil ngejar dolar Dan ini biasanya pedagang jam tayang selalu akan berkata seperti itu Monet aja dulu nanti kita bisa kejar dolar belakangan Nah kalau jawaban itu saya tidak setuju teman-teman Kenapa? Karena kalian akan susah nanti ngejar 10 dolar Kenapa bisa susah? Kalau di saya sudah saya jelaskan yang penting kita pancing penonton alami sebanyak mungkin Nanti kalau sudah banyak penonton alaminya mungkin di atas 500 lah supaya teman-teman bisa kejar dolar Bahayanya bagaimana kalau kalian kejar monet dulu baru kalian kejar dolar lagi Itu sangat berbahaya Menurut pengalaman saya nanti saya akan buktikan Karena hal ini mungkin banyak yang kurang tahu ya Jadi channel yang sudah gede kan mereka sudah dapat gaji jutaan Mereka tidak pernah mengalami hal ini Hal apa itu adalah? 10 dolar Channel besar tidak pernah mengalami yang namanya 10 dolar Kalau saya betul punya banyak channel Jadi 10 dolar itu ada Atau spam dolar lah Mereka tidak tahu Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang saya jelaskan sering ya Kalau kita belum monet kita bisa tembak dengan nonton sendiri Atau pakai asalkan dengan Trick Oplos Video Trick Oplos Video dan kejar Bisa pakai gotong royong juga Atau support sub 131 di teman-teman yang lain ya Sesama pemula itu bisa Atau pakai RDP teman-teman bisa Kalau kejar Intinya kejar jam tayang ya Pasti bisa setelah kalian daftar 4.000 jam tayang itu kalian bisa Monet kalau konten kalian ori dan tidak ada pelanggaran ya Nah apa yang terjadi Kalau kalian langsung daftar Itu mempunyai kurang jam tayang 2.000 Kalian tembak dengan beli jam tayang lagi 2.000 Akibatnya seperti apa? Itu kalian belum punya penonton alami teman-teman Apalagi jam tayang hasil suntikan kan Biasanya video kalian diperlambat ya Supaya mereka cepat mendapatkan jam tayang Cepat dapat uang Risikonya apa? Channel kalian tidak akan dapat Rekomendasi dari hasil beli jam tayang itu ya Apalagi penjual jam tayang dulunya kan nontonnya channel kecil semua Gak mungkin ya channel besar beli jam tayang gak mungkin kan Berarti otomatis teropos dengan channel kecil Dan kalian channelnya jalan di tempat Sudah pasti Ya Jadi Apa dampaknya kalau teman-teman channel yang masih Kalian paksa ya Channel yang belum saatnya monet Kalian paksa untuk beli jam tayang Akibatnya Tidak ada piu alami Piu alami kecil kalau kalian tembak dengan nonton sendiri Itu kena 10 dolar Beda dengan channel yang gede Yang piu hariannya di atas 10.000 ya Kalian tembak dengan nonton sendiri berapapun itu bisa Jadi itu ya teman-teman Jadi kalian cuma bisa melakukan gotong royong Kalau teman-teman sudah terlanjur monet ya Kalau piu kalian masih kecil Empama ya di bawah Seribu per hari ya Atau di bawah 500 lah 500 di atas 500 kan masih bisa Kalian tembak sendiri sedikit intinya Kalau piunya banyak ya bebas Jadi inilah kekeliruannya teman-teman Kalau ada channel yang baru monet Terus Penonton alami kecil kan Biasanya orang bisa Nonton katanya pakai RDP Ditembak atau main VPN Tidak bisa main besar Pakai RDP berlebihan Kalian juga kena 10 dolar Itu kan RDP kan beda jaringan Tetapi bisa kena 10 dolar Karena di satu titik itu Nontonnya lebih dari 50% Misalnya kalian beli RDP di Jawa ya Di Jawa Timur Kita di Bali Piu kalian alaminya cuma 500 500 anggaplah Kalian tembak dengan RDP Lagi 1000 view per hari Ini udah lebih dari penonton alami Lebih dari 50% ya Ini udah Udah kena pasti kalian 10 dolar Itu selama seminggu Dolar kalian gak masuk Channel besar gak pernah tau itu Karena mereka gak pernah Mereka udah dari dulu ya Udah dari dulu Monet kan Mana tau itu pengalaman 10 dolar Channel yang penontonnya banyak Itu gak bisa kena 10 dolar Teman-teman Jadi yang piu kalian kecil Kalian paksa dengan nonton sendiri Kalian bakalan kena 10 dolar Meskipun kalian pake jaringan yang beda Ya Pake RDP biasanya orang katanya Itu orang yang banyak kebenet Gara-gara pake RDP kan banyak Jadi ini saya cerita Bukan menakut-nakut ya Coba kalian paksa Nanti kalian Piumnya masih kecil Beli jam tayang Terus tembak supaya monet Pium alami teman-teman itu masih kecil Dipaksa main RDP Bisa kebenet loh channelnya Kalo berlebihan Adsonnya kebenet Jadi ya Gagal kan Itu dah Jadi pake cara cerdas Seperti apa Waktu kalian membangun channel Itu kalian bisa pake TRIOPLOS video Karena itu bisa memancing Penonton alami Yang belum paham TRIOPLOS video Sudah ada di video sebelumnya Atau teman-teman bisa langsung Kunjungi di Penpad Facebook Belian Tutorial Disana sudah banyak Ada orang yang paham Kira-kira penjelasannya Seperti ini Ya bagi teman-teman Yang ingin melakukan Gotong Royong Atau support sub 131 Atau yang belum paham Aturannya Teman-teman bisa langsung Ke Facebook Ini ya Facebook Belian Tutorial Nah setelah itu Teman-teman buka Facebook Belian Tutorial Ikuti halaman ini Terus Bisa lanjut Ada orang yang komen Teman-teman bisa balas ya Ingat Harus pake akun asli ya Nah tujuannya Saling balas komen ini Supaya ada jejak kalian disini Siapa tau Ada orang baru yang ingin melakukan Kotong Royong Atau support sub 131 Ada jejak teman-teman disini Kan nanti bisa dihubungi Di balas komentar Atau Nanti bisa di messenger ya Ingat disini semua harus pake Akun Facebook asli Supaya tidak ada penipuan ya Supaya tidak ada curang Disini tidak ada Jual beli jam tayang Tidak ada jual beli subscriber Atau jual beli akun Semuanya membangun channel Dari awal Ya Jadi Saya buat penped ini Tujuannya Supaya tidak ada penipuan ya Kalau kita buat Grup Karena di grup Facebook Itu banyak sekali ada penipuan Karena grup bebas orang Masang Status ya Nah Kalau ada yang kurang jelas Teman-teman bisa tanyakan di TikTok Belian tutorial ya Karena di TikTok ini kan masih sepi Jadi saya bisa balas komentar Karena terlalu di messenger Dan di DM Instagram itu terlalu rame Atau teman-teman bisa komentar juga Di Instagram ya Ingat jangan DM Atau messenger Karena masih banyak Apa namanya Pertanyaan yang belum bisa Bisa saya balas di DM Dan di messenger ya Ada ribuan teman-teman Jadi teman-teman bisa komentar Di sini Kalau ada yang perlu ditanyakan Kira-kira seperti itu ya Jadi Yang Bilang Monet dulu Baru kejar dollar Itu Itu bukan cerdas Itu bodoh Kalian akan mempersulit diri Kalian sendiri ya Karena belum monet Bisa tembak sebanyak mungkin Nonton sendiri Asal dioplos Asal Teman-teman Aturannya ya Setiap 2 jam Bisa ganti akun Atau ganti email Intinya Pakai HP sendiri bisa Satu jaringan bisa Kalau belum monet Ingat sekali lagi Kalau sudah monet Kalau piu kecil ditembak Dengan nonton sendiri Bisa kena 10 dollar 10 dollar Kalau dia Kalau dioplos Kalau nggak dioplos Kena invalid click Epson kalian dimatikan Apalagi pakai RDP Juga bisa kena Apalagi mau tembak Suntik pakai jasa dollar ya Kenapa ada orang bisa Pakai joki dollar Bisa Tapi orang lain tidak Ada yang tidak Ada yang bisa Kalau yang piunya gede Disuntik pakai joki Masuk Yang piunya kecil Hati-hati Itulah bedanya ya Udah keditek itu Jangan sampai Bilang Monet dulu itu cerdas Itu Itu Suatu tindakan Yang akan menyulitkan Teman-teman sendiri Jadi seperti itu Nah itulah bagaimana Caranya Solusinya ya Solusinya seperti tadi Yang saya jelaskan Kalau teman-teman Sudah teranjur monet Teman-teman bisa gotong royong Gotong royong itu bisa Terdireksi sebagai penonton alami Asal pakai trik Oplos video Kalau cuma nonton satu video Percayalah Channel teman-teman Akan jalan di tempat Karena akan rekomendasikan Ke channel kecil semua Jadi dengan di Oplos Dengan channel besar Nanti video kalian akan Terkait Dengan video Channel besar yang Di Oplos tadi ya Intinya channel yang setema Jadi penjelasannya Cukup sederhana Ingat ya Hati-hati dengan 10 dolar Karena 10 dolar Kalian seminggu Tidak dapat Dolarnya tidak masuk Terus tembak Lagi 8 hari lagi Kalian tembak Seminggu lagi Tidak masuk dolar Kan Mau untung Malah buntung ya Jadi supaya tidak Seperti itu Ingat Kejar dulu Apa namanya Pancing dulu penonton alami Bila perlu ya Teman-teman Sudah masuk nih 4.000 jam tayang Pembelian subscriber Sudah 2.000 4.000 jam tayang Kalau view alami Kalian Coba kalian tidak Nonton dulu Atau tidak Apa namanya Tidak pakai Trik Oplos video Berapa kira-kira Sudah di atas 500 view hariannya Teman-teman bisa langsung Kalau belum kalian bisa pakai tembak Dengan cara mungkin Pakai 3-2-3 Jadi channel besarnya dibanyain Channel kalian sedikit Itu bisa jauh lebih bagus Untuk memancing penonton alami Kira-kira seperti itulah penjelasan Mengenai Apakah benar Apa namanya Monet dulu itu cerdas Atau tidak Ya teman-teman bisa nilai sendiri Terima kasih telah menonton